Titin Priyalianti menceritakan persidangan Saka Tatal pada tahun 2016 saat bersaksi dilanjutan Sidang Peninjauan Kembali, PK, terpidana kasus VINA di PN Cirebon, pada Rabu, 25 September 2024. Titin mengaku pada saat persidangan 2016 silam itu dirinya mengalami intimidasi. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh, dan bagaimana situasi sidangnya? Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Saka Tatal, sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya? Ya, setiap hari. Untuk kasus 3.40, itu yang pertama disidangkan ya. Satu bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya, lanjut ceritanya. Sidang untuk Saka Tatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi, kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa. Itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis, saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi, setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka. Saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi, karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan, namanya Pak Jafarudin, yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras, dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang, walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian, intimidasi itu kami rasakan betul. Karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan, itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga, sepertinya sudah ada yang menginformasikan, kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi, saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian, dari kejaksaan tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Saka Tatal. Di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian, pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa, itu dua perkara sekaligus dijadikan satu. Nomor perkara nomor empat dan nomor perkara nomor tiga. Jadi, walaupun saya pegang perkara nomor empat atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang diberkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir, Ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya, karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang PK hari ini, Jaksa selalu menanyakan, apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan Jaksa? Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan Jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi, karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sepertinya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam play-doh saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi, marah-marah. Kemudian ketika dikonfirmasi, apakah betul orang ini yang melakukan, saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul, eko yang mengangguk. Iya, betul. Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian, bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari ruang sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke eko, di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya, saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi saja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya, ada sindi sembiring, yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu. Enggak, perkara nomor 4 dulu ketika sudah selesai, perkara nomor 3. Nah saya tuh, walaupun perkara nomor 3, saya tidak keluar dari ruang sidang. Yang perkara yang mana? Yang perkara nomor 3. Atas nama Eko. Karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm. Nanti Pak, kan ada tanggapannya. Kalau diizinkan mulia, maksudnya. Ya, makasih. Ada lagi pertanyaannya? Dari saya cukup, Uli. Silahkan, kalau ada tambahan. Saya nambahkan satu aja, Bu Titin, Bu. Sebagai saksi, Ibu kan megang sakatatal untuk perkara anak dan sudirman. Kapan Ibu terima berkas perkara? Karena sebagai kuasa kan kita harus punya berkas untuk kemudian kita bisa membuat peredoy dan lain sebagainya. Terima kasih yang boleh saya jelaskan. Pada saat 3 Oktober 2016, saya sudah mengajukan permohonan untuk meminta berkas salinan berita acara. Mohon maaf, suratnya masih ada. Boleh diperlihatkan? Boleh. Biasanya saya bikin rangkap dua, rangkap dua. 3 Oktober pada sidang. Ini yang sakatatal. Ini permohonan untuk berkas perkara sakatatal. Ya, di pengadilan. Saya ajukan ke majelis di ruang sidang. Ya, ke majelis hakim. Ya, sidang pertama. Ini ketengah tinggal. 3 Oktober 2016. Waktu pertama kali sidang ya? Tetapi saya tidak diberikan dan waktu itu Panitra hanya memberikan dua BAP atas nama Dede Dara Aip. Selebihnya saya tidak terima apapun berkas sakatatal yang harus saya perdebatkan di persidangan. Mohon maaf, ini berkas yang diberikan Panitra. Apa yang diberikan? Pada saat... Ya. Ya, Ibu. Ya. Tanggal empat diberikan ini. Hanya ini dua macam ini. Ya. Ya, karena setiap hari sidang. Depannya mana ya? Ya. Ini Aip. Hanya dua ini yang diberikan. Dengan alasan waktu itu belum selesai dijilid. BAP, Dede, dan Aip. Ada. Ada. Yang di saya ada. Ini yang di sakatatal. Bapak, Dede, dan Aip. Ya. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Ada, ada. Yang lain yang tadi, masih ada yang ditunjukkan lagi? Iya, masih. Jadi yang Ibu terima itu berkas dari perkara yang lain kan? Eh, bukan. Ini berkas ini, yang tebal itu, diberikan pada saat... Bukan, yang saya tanya, kan Ibu mohonkan kepada majelis untuk insahlah istilahnya gitu loh, berkas-berkas. Umumnya kan langsung, ya silahkan dengan panitera biasanya gitu ya. Nah, yang Ibu terima kan, kemudian diberikan oleh panitera itu berkas itu. Bukan, nggak diberikan. Yang diberikan hanya dua ini, BAP, Dede, dan Aip. BAP, Dede, dan Aip. Iya, itu kan bukan berkasnya. Bukan, kan? Berkas yang di perkara lain, kan? Nggak, kan keterangan Dede, dan Aip di... Jadi hanya itu yang Ibu dapat? Iya, hanya diberinya, hanya BAP-nya Dede, dan Aip. Apa Ibu nggak minta lagi? Saya sudah ini, tapi memang belum selesai dijilid. Karena kan sidang juga cepat katanya, nanti juga diberikan. Belum selesai dijilid, tapi sudah di sidang. Iya. Agak kurang paham, saya. Tapi okelah. Alusannya belum selesai dijilid. Tapi sudah disidangkan. Iya. Berapa kali Ibu minta permohonan untuk mengkopi atau menginsah lu berkas? Ya, setiap sidang juga saya minta ke panitera. Kan kalau surat resmenya sudah saya berikan ke majelis. Tetap sampai akhir sidang tidak diberikan, kecuali yang dua ini. Iya, ketua kecuali BAP-nya Dede, dan Aip. Kan memang kalau sidang anak itu peradilannya cepat. Ya Bu, ya kalau seminggu saya pikir nggak masalah juga gitu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Ibu membuat pembelaan untuk perkara ini? Kan Ibu nggak pegang berkas. Fakta persidangan juga apa adanya gitu. Bagaimana Ibu bisa melunut dari awal kejadian sampai adanya pembunuhan? Saya membuat Pledoy itu berdasarkan keterangan saksi yang sebetulnya terus diarahkan. Jadi gini, pada sidang saka tatal yang dimintai keterangannya itu saka tatal terlebih dahulu. Keterangan terdakwa terlebih dahulu, kemudian keterangan saksi belakangan, saksi alibinya belakangan. Jadi saya membuat Pledoy ini hanya berdasarkan keterangan-keterangan di sidang. Tetapi, karena keterangan saka tatal sebagai terdakwa diminta lebih dahulu, ketika saksi bersaksi, hanya majelis waktu itu Ibu Etnik selalu mengatakan, saka sudah ngaku, saka sudah ngaku. Jadi semua diarahkan sesuai dengan BAP. Bahkan ketika salah seorang saksi menyatakan, pada pukul 10 malam itu saka tatal ke bengkel, saya ingat betul, karena itu juga termemori sampai hari ini dengan kerasnya, ketika saksi menyatakan pada jam 10 tanggal 20, kami itu lewat ke flyover Talun, mau ke bengkel. Tetapi karena di situ ada rame-rame, ada polisi, mereka mengira razia. Sebelum selesai menjelaskan, ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika saka tatal dulu yang dimintai keterangannya. Jadi saya, pembelaan saya waktu itu, hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan, walaupun ditolak seluruhnya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi pada tanggal 15 September 2016, saya sudah harus menghadapi sendiri, ketika saya menyusun Pledoy, itu kan nomor perkara yang dicantum. Saya ngetik Pledoy itu, tetapi nomor perkara yang dicantumkan waktu itu, nomor perkara 16. Karena ngetiknya di kantor, mungkin waktu itu karyawan itu masukinnya nomor pendaftaran surat kuasa. Saat saya menjadi kuasanya saka tatal, 195, itu nomor surat kuasa. Ketika saya membacakan Pledoy, setelah itu hakim menolak dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor 195, padahal itu nomor surat kuasa. Jadi, saya pada saat pembelaan dianggap tidak melakukan pembelaan. Karena kita menyatakan banding, saya terima berkas banding Jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena kan banding. Saya menerima berkas banding Jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena, tetapi Jaksa menyerahkan memori banding, itu tanggal 24 Oktober 2016. Saya baru terima berkas memorinya tanggal 26. Saya menjawab memori banding, kontrak memori banding Jaksa, sekaligus menyerahkan memori di tanggal 31 Oktober 2016. Tetapi dalam putusan di tingkat banding, ternyata memori banding dan kontra memori banding saya oleh pengadilan negeri tidak pernah diserahkan ke pengadilan tinggi. Saya punya dokumennya, kalau saya pernah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding, tetapi oleh pengadilan negeri... Punya dokumennya mana coba? Ibu mengadakan banding masih dalam waktu 14 hari? Tenggang 14 hari itu? Atau setelahnya? Ya, enggak mengkotnya? 7 hari? Kan waktunya 7 hari. Pertanyaan saya masih dalam waktu tenggang 7 hari enggak? Buk. Ada waktu ponis, langsung ibu menyatakan banding. Ya, enggak apa-apa itu, man. Ya, coba ya, coba lihat. Enggak, kita mengkorek ini supaya kita tahu bagaimana peradilan pada waktu itu berjalan gitu loh. Apakah sesuai dengan KUHAP atau dan lain sebagainya gitu. Silahkan. Ada enggak? Kalau enggak ada, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada enggak, Bu? Ada yang bisa membantu untuk mencarinya? Yang penting buat kami adalah memori banding ibu sudah ada diterima oleh kejaksaan gitu. Eh, oleh pengadilan. Ini memori banding. Sebelumnya ibu nyatakan di sidang, kan ditanyakan haknya anak pada saat itu, kan anak kan? Apakah menerima, menolak, menerima pikir-pikir atau mengajukan banding? Dan pada saat di sidangan, ibu menyatakan langsung akan mengajukan banding. Namun pada saat itu belum diserahkan. Memorinya, iya kan. Memorinya. Karena jaksa banding, saya banding. Jaksanya banding juga, Pak Bapak. Jaksa banding, iya. Penutupmu pada saat itu banding. Banding juga, jadi kita sama-sama banding. Ini memorinya. Ya. Sidangnya diputus tanggal 10. Tanggal 10. Ya, untuk keterangan ibu tanggal 10 tadi, kan? Ini kapan dikirimnya? Nah, ibu serahkannya kapan ke pengadilan? 1 November. 1 November. 1 November. Ini diterimanya 1 November. Tanggal 31 saya ininya. Saya lupa itu. Diputus tanggal 10. Ya. Ibu serahkan ke pengadilan tanggal berapa ini? Kalau ini terimanya tanggal 31 sebetulnya. Cuman saya lupa ini saya bikinnya tanggal 31. Tapi berkasnya di, itu kan ada. Diterima pengadilan tanggal 1. Ya. Diserahkan itu tanggal 1 November ya? Terima pengadilan. Konfirm. Oke, ada yang mau ditanyakan pada saat ini? Memorinya. Ijin, 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 ijin. Bapak namanya? Seturisnya, Pak. Barbi. Keberkannya. Apa ini? Dulu sebentar. Tanggal berapa sih putusan? Ya. Ini kan banding. Ya, banding. Cukup? Pak, mau lihat? Silahkan. Tepat. Cukup ya. Silahkan. Masih ada? Jadi, terkonfirmasi ya, Bu ya, bahwa memori banding ibu diterima di pengadilan. Tetapi putusan banding menyatakan ibu tidak memberikan memori banding. Begitu ya putusannya. Mohon dicatatkan, majelis. Satu lagi nih. Ini soal pembelaan. Saya, terus terang saya, lamalah saya jadi pengacara ya. Dan tidak pernah menemukan yang seperti ini. Karena ini bukan masalah prinsip. Itu masalah teknis, salah ketik, dan salah itu. Betul, ibu tidak diterima pembelaannya. Betul, karena tertuang dalam putusan. Tertuang dalam putusan. Kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian. Tertuang dalam putusan di pengadilan negeri. Oleh karena kesalahan teknis yang soal nomor itu tadi. Bukan nomor perkara, tapi nomor kuasa. Nomor kuasa. Karena dalam memori banding juga saya menyatakan, kalau saya salah mengetik, walaupun itu nomornya nomor kuasa yang dikeluarkan di pengadilan, tetapi jaksa melakukan yang sama. Mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan, tapi diterima oleh pengadilan. Sebenarnya saya sudah nyampaikan itu. Saya juga seringkali, bukan satu puluhan kali bahkan lah. Kalau ada kesalahan itu biasanya di renvoy. Karena materinya materi pembelaan sidang itu. Oke, tidak apa-apa. Memang faktanya seperti itu ya. Karena dituangkan dalam putusan, kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian. Ada di dalam putusan. 195 sekian. Padahal itu daftar surat kuasa. Saya mendampik kisah kata tali persidangan. Ini bukan kuasa pada waktu itu yang melihat, dan merasakanlah bagaimana. Menurut Ibu itu kriminalisasi atau bagaimana? Bagaimana Ibu menilainya? Karena akibat itu kan ini penjara sehubur hidup. Saya yang hadir di situ di 2016, sebetulnya saya yakin Pak Majelis. Saya yakin enggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses, dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan sakatatal, itu PEGI yang disebut DPO, oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4, PEGI hanya merabah-rabah. Silahkan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama, di peristiwa yang sama, melakukan tindakan berbeda di dakwaan sakatatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan sakatatal itu PEGI turut memperkosa yang pada akhirnya dibebaskan, diperapin. Tetapi di dakwaan orang dewasa, PEGI hanya merabah-rabah dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pes. Ketika PEGI tertangkap. Kemudian, saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban. Karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan. Kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU. Kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan. Dan mereka menolak skepsa yang disodorkan majelis. Apakah ini skepsa yang dibuat? Kami tidak pernah membuat skepsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian 28 dimakamkan 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian. Jadi jasara harja. Nilainya hanya separoh. Dan sudah diaksesai informasinya silakan ini barangkali dari Kak Polri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12 juta setengah. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya enggak tahu masalahnya. Saya taunya kecelakaan. Tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan dan pemerkosaan terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstrusi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian. karena mereka memberikan rekaman itu kepada anggota kepolisian. Ya. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.